kok bisa mati-mati terus ke YouTube ini ya apa lagi rekaman ini enggak enggak pencet Hai enggak nanti disangka no editan nggak apa-apa bisa upload tapono ipeng telu ya pingin telu pingpapad-pingpapad biar tahu bahwa ini no edit no sensor ya ya Oke jangan lagi ya bukan agak perih Bu ya perih memang iya makanya dilapisi dulu ya nanti yang kedua lebih perih lagi Bu dari yang pertama ya jadi kalau enggak perih saya tetes Wah saya angkat tangan berarti memang udah putus beneran ya kalau tetes perih bersyukurlah bahwa sarapnya masih nyambung kan kalau glukoma ini dibilang udah udah putus ya udah rusak ya kalau ini sudah lepas ya termasuk ROP ini anaknya dibilang udah lepas sarapnya betul ya retinanya lepas ya kalau lepas beneran itu enggak terasa apa-apa buktinya nangis nangis berarti masih nyambung ya kalau kita tes diim aja saya angkat tangan ya pernah ada dua orang yang saya tetes enggak enggak perih yang satunya udah parah jadi bola matanya udah kecil ya udah mengecil banget ya itu gara-gara kena panah lewat waktu perang disampit ya jaga dari TNI ada panah lewat tiba-tiba bola matanya mengecil racunnya panah itu waktu itu bahaya ya waktu itu saya ngebatin di pengobatan masal di Simokerto ini Oke Oke jadi semua pasiennya maslim ya maslim ngebatin enggak beli bayar ya itu ibaratnya supaya pengobatan tetap dilakukan ya komen di Youtubenya maslim supaya yang buli-buli ini soal bungkam sendiri ya jangan lupa di subscribe dulu jangan tombol merahnya dipencet loncengnya dibunyikan begitu di upload langsung bisa lihat ya duluan ya oke bungkam tuh mulut bocil-bocil itu ya Hai anak baru gede ya Hai yang bisanya cuman main game otaknya cerah tunik game ya ya kan dipastikan dianya sendiri minus minus sudah berobat enggak sembuh-sembuh akhirnya ngomongnya ngawur ya mata minas itu kalau menurut medis harus di diapain diapain mas Hai eh eh di laser diapain di laser di lasik-lasik tahu enggak lasik itu diapain enggak di putusannya digunting potensi ini berobat-obat anaknya enggak 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 Hai yang kedua lebih pari ya Bu ya hai 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 dipastikan pengobatan maslim semuanya tidak ada yang disentuh jadi maupun dilakukan di luar negeri pun bisa jadi asal medianya punya ya beberapa sudah dari Malaysia udah ada tiga orang ya hai 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 pinter Hai salimnya paling gampang ya tinggal satunya udah sampai ngejar-ngejar Hai 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 ini masih ini kekuangnya lembak ini ini 10 10 lagi 1 lagi eh 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 Tahu dia Belum Belum Ya Gak usah endangat Nyantai aja duduk Kemarin ada yang telepon Juga duduknya Blukoma Dia minta Medianya dikirim COD Ada yang bisa jawab gak COD Gak ada yang bisa jawab gak Gimana caranya Medianya maslim ini dikirim ke Ke sana ya Ke luar pulau Itu sistem COD itu gimana caranya Gak maksudnya Yang terima uangnya disana itu siapa Diutangi sopi Saya jawab Master Lim tidak pernah jualan obat Ya Dipastikan medianya maslim Tidak akan dijual belikan Jadi Jangan kan gitu Orang mau langsung beli dua aja loh Gak saya layanin Ya Jadi walaupun sampai luar negeri Maksimal satu tetesan maslim ini Ya Pak Lim aja yang sudah puluhan kali kesini Waktu awal-awal itu Dia Spraynya maslim Langsung mau beli tiga Saya larang Ya Pak Lim ya Maksimal dua Kalau cuma Surabaya Tujuannya apa? Supaya yang lain dapat kebahagiaan Produksinya terbatas Dan memang Untuk orang-orang yang membutuhkan Dipakai sendiri Bukan untuk dijual lagi Ya Toh kalau nanti sudah mau habis Boleh kok order lagi Kan saya bisa ngitung Satu spray master lim Ini gak akan kurang dari satu minggu habisnya Bahkan dua minggu Bahkan ada beberapa yang dihemat Sampai tiga minggu Nanti kalau sampai sebulan gak habis Berarti ya gak rutin Ya Ini Terus satu tetes maslim ini Bisa untuk Lima puluh kali treatment Kalau Seminggu dua kali Ya Gampangannya gini Setahun kan lima puluh dua minggu Kalau dipakai seminggu sekali Berarti setahun baru habis Betul gak? Ya Kalau seminggu dua kali Berarti enam bulan baru habis Betul ya? Nah kalau Andai kata Tiga hari sekali Berarti lima bulanan Kurang habis-habisnya Ya Nah Kan bisa dihitung Kalau sebulan lagi Pesen lagi Berarti kan Bingung Ini didol Apa diombel Ya Kecuali Ya kayak gini Satsuki nya gak ada Sambil diminum Oke Cepat Habisnya lebih cepat Ya Ini seperti itu Ini kan semua yang Doiano Tetes mata Kalau ada Yang sakit Mium gitu Yang ibu minum Tadi Satsuki itu Sama ditetesin Tetesan mas Sama ditetesin Jadi kalau organ dalam Tanpa harus kesini pun Bisa Asal punya media Pengobatannya Minum sama Spray aja cukup Spraynya juga bisa diminum Ya Boleh Cuman kan gak dia Apa-apain Nanti dia bingung Dia bengung Sendirian Yang lainnya Merem Dia melek Sendiri Ya Kalau ada Organ dalam Kecuali Stroke ya Kalau stroke Nanti perlu Dispray juga Ya Dibuktikan Caranya Pemakaiannya 20 menit Yang tadi Langkahnya berat Sudah mulai ringan Ya Jadi Sebenarnya dulunya Mas Sri memang Ngobatin penyakit dalam Cuman Karena Banyak yang Sakit mata Akhirnya Lebih dikenal dengan Pengobatan mata Bahkan dulunya Sampai ginjal Barang orang yang Sudah cuci darah Kalau percaya sama saya Saya obatin Tetap cuci darah Silahkan lanjutkan Setidaknya kreatin Atau fungsi ginjalnya Itu diperbaiki Ininya seperti itu Ya Jadi gak ngelarang Terus Sudah usah Jangan cuci darah Enggak Tetap cuci darah itu Cuman Ini adalah Membersihkan Ya Jadi mengeluarkan Cairan dalam tubuh Biasanya kan Kalau orang Kena ginjal Dia kencingnya kan Gak bisa Gak bisa Banyak Jadi minumnya pun Dibatesin Supaya Tidak bengkak Ya Tapi beberapa Mereka lebih memilih Cuci darah Dan akhirnya ya Tinggal Sak kuat Dibati daya tangan tubuh Ini aja Kenapa Karena cuci darah Sekarang sudah Bisa dijamin BPJS Jadi gak perlu Mikirin soal duit Kalau dulu Sebelum ada BPJS Ya Sak kuat Daya Apa Duitmu Ya Sekali cuci darah Berapa juta itu Seminggu dua kali Wah Rasa Gaji sebulan aja Belum tentu bisa Ngaper Cuci darah itu ya Makanya BPJS Jebol gara-gara itu Cuci darah di cover itu Ya Sempet Hebo kan kemarin Nah cuci darah ini Pasti ya Dan kalau Bisa dibilang Berapa juta orang Yang ngalami ginjal Saya pun Kapanari hampir kena Ya bisa dibilang Sudah kena Kencingnya Sampai iju Pinggang saya ini Sakit mulai remaja Mulai remaja loh ya Kenapa Itu tadi Sering minum soft drink Ya Jangan nyebut Merk ya Enggak enak Kalau sudah Kena nambung Itu kan Enggak boleh Minuman soft drink Dulu waktu Jamannya Dulu masih inget ya Kalau diundang mantan Kan meja bulat ya Wah itu minuman Disok itu Entek disok Entek disok Namanya enak kecil ya Waduh gratis Enak ya Diwombin terus Sampai ngoyo-ngoyo Terus ya Kencing-kencing terus Kenapa Begitu satu gelas Dituang Diminum Habis Taruh ditambahin lagi Seneng Enggak gratis ya Ya kan Gitu terus Minum Taruh Sampai semalam itu Bisa 15 gelas Saya habiskan Ya Air putih Enggak apa-apa Ini soft drink Ya itu tadi Ya Lambung Lambung Nah nanti Latisan ketiga Baru dites semua ya Jadi yang beforenya Seperti apa Afternya kita lihat Hasilnya ya Jadi nanti Ada tiga sesi Kita lihat loh Kok merom-merom hati HP ini Wah berarti Dan Mas Lim Enggak ngerti Cara-cara ngedit Ya Memang Harus polosan Gini aja Enggak perlu edit-editan Kalau yang lain kan Youtube-nya orang-orang Kilihatannya bagus Itu ya Nah Itu ada editornya Ngomong yang jelek-jelek Di sensor Yang baik-baik aja Ini boleh Ngomong sembarang Boleh Mau yang jelek Mau yang bagus Boleh Enggak ada sensor Di sini Yang kapan nari Yang ibu hamil Tahu gak ya Yang Ibu Ibu Yola Yang hamil 6 bulan Itu Kena ablas Yang pertama Lihat itu Oh lihat itu Yang orang si darjah Oh iya betul Oh lihat Itu dibilang apa Glukoma Bukan Itu ablasi ratina Ablasi ratina Ini seru mele Antara mata Itu bayinya Dia waktu nyebutin Nama dokter Sama rumah sakit Ya Suaminya WA saya Master bisa gak Menit kesekian Detik kesekian Nama dokter Dan rumah sakit Di Di Apa Di hapus Saya bilang gak ada Kamu gak bisa ngatur Youtube nya Master Lim Kalau Istilahnya tetap Mau berobat Ya kenyataannya Kamu bilang seperti itu Ya sudah Harus tayang Kalau enggak Ya gak usah berobat lagi Ke rumah Master Lim Apakah kamu ngomong tadi Itu rekayasa Atau Atau Ya kan Kalau rekayasa Ya berarti Kamu yang salah Kalau betul Ya biar yang lain Gak jadi korban Betul gak Masa Lagi hamil 6 bulan Suruh mele mata Atau bayinya Ibu mana yang gak stress Gitu Gak pingsan aja Syukur-syukur Bagaimana itu Dia batin Di tempat saya Suaminya Di sampingnya aja Masih belum kelihatan Ya kan Begitu saya batin Langsung tau itu suaminya Kelihatan wajahnya Dan Karena dia posisi Amil besar Kan gak bisa Rutin kesini Awal-awal Cuman berapa kali kesini Setelah itu Terapi online Sekarang anaknya udah lahir Sehat-sehat aja Dua-duanya Begitu kalau Nurutin antara mata Atau bayinya Atau apa Gak digugurkan Kandungannya Atau kalau Nalurinya Seorang ibu Lebih besar Lelah matanya Buta Daripada Anaknya gak lahir Duh kok iya Saya ngomong bu Yola Gak konsen Kalau ibu ini Kemarin cerita Lebih baik Ibunya yang buta Daripada anaknya yang buta Kalau bisa Didonor mata Ibunya mau Didonor mata Sedangkan ROP ini Gak bisa Didonor mata Termasuk ibu Glukoma pun Gak bisa Didonor mata Glukoma itu Gak bisa Kenapa Yang rusak Seperti lampu ini Kenapa lampu ini Gak nyala Bukan saya Gak mau nyalain Gak bisa nyala Kenapa Yang rusak Ini kabelnya Jadi mau saya Nyalain kayak Yang ini Yang dua ini Tetap Gak bisa Gak nyala Tetap dua ini Gak nyala Karena yang rusak Kabelnya Jadi saya ganti Bola lampu Makanya Bola lampunya Beda Tetap gak nyala Seperti itu Jadi waktu Kasus-kasus Glukoma R.O.P Di donor mata Pun gak akan bisa Karena bukan Kornea yang rusak Nah ini loh Mau disuruh Berhobat Ke dokter Dokter mana Yang bisa Jadi bocil-bocil Yang komen Itu jangan asal Komen Gitu Kalau andai kata Dokter bisa Ngapain mbaknya Milih jalur Kesini Betul gak Iya Iya Ngapain Termasuk ibu Yang cuma mata Kalau medis bisa Ngapain harus kesini Ke dokter Ya bener Ibu orang punya Bisa ke dokter Ya bu ya Ngapain bisa bayar Ngapain milih yang gratis Dalam arti Walaupun gratis Tapi kalau tambah parah Gimana Walaupun gratis Tapi kalau gak sembuh Gimana Betul ya Iya Ibu Ini baru menit ke-20 Coba tes lagi Pakai tulisan yang sama Pakai hp-nya ibu Pakai ini juga boleh Jadi walaupun sudah Lencang kanan pun Gak kelihatan Bu ya Karena plusnya ya Masa 2,5 bu Eh Gak lebih Yang terakhir itu 2,5 Terakhir itu kapan ngeceknya Ya setahunnya Waduh ya nambah bu Mau lencang kanan hp Gak kelihatan Gak maksudnya Katanya kalau beli Kecamata ini Terus Gak nambah Tetap gitu Tapi saya gak periksa Ya itu iklan bu Ya Gimana bu HP lencang kanan Gimana ibu Ini iya agak Belum masih Belum Belum Sama sekali gak ada perubahan Apa Lumayan Lumayan apa Lumayan kelihatan Tulisan Mau lebih bagus lagi Tadi buruk semua Mau lebih bagus lagi Yang terakhir ya Tetes sekali lagi ya Makanya kenapa Saya suruh ngetes Karena ditetes kan peri bu Ya Peri tapi ada hasilnya kan Orang seneng Tiba peri Gondok hasilnya kan percuma ya Makanya saya suruh ngetes dulu Kalau gak peri itu Yang saya yang angkat tangan Ya Jadi Kalau dikatakan Diponis Putus Lepas Diponis Opol Lepas Pokoknya rusak Ya Gak fungsi Jangan ditelan mentah-mentah Buktikan dulu Datang ke masrim Ditetes Begitu Terasa peri Berarti semua itu bohong Ya Kalau gak bilang bohong Ya mereka gak bisa lah Abis ya Gitu aja ya Cari yang bisa ya Nah sekarang Yang ngobati aja Gak yakin Kok kesana terus kan Konyol gitu loh Ya Kayak ibu kan dibilang Gak bisa sembuh Betul ya Nah Bener langsung Cuman sekali aja Tinggalkan ya Yang terakhir ya Abis itu kita tes Tes semua ya Oke Saya itu Kepinginnya itu Dan selesai gitu loh Oh Iya Dilewati tak ya Bismillahirrahmanirrahim Ibu nya kenapa Tampak itu Ano Min plus sama Ada kataraknya Setipis Min plus 11 katarak Iya Komplit ya Iya Kok gak mele Operasi ya loh Enggak Masa gak berani Kan gratis Tono pbcs Enggak Berani Kenapa Enggak berani Takutnya nanti Enggak Enggak seperti semula Kenapa Enggak seperti semula Apanya Maksudnya Takut lah Dari Apa takut Kenapa Takutnya Gak Gagal Takut gagal Terus tau mas Terim dari mana Dari youtube Dari youtube Iya Yakin nih Bisa sembuh Enggak pakai operasi Insya Allah Yakin Sekarang gimana loh Perubahan gimana Jarang pakai kacamata Jarang pakai kacamata Iya Loh kenapa Ya Kak terang Alhamdulillah Kak terang Lumayan terang Berapa kali Sudah 7 kali nih bu Bayar gak Enggak Kak bayar Mosok Kak bayar Iya Kerapis total Kerapis total Ada pernah bawa pulang gak Hasatsuki Tadi kalau gak Dibawa pulang Gopi kep ya Apa gak Gak boleh bayar Gopi kep ya Anaknya didege Langsung royokan Gopi kep Nyarter Gini Gini Oke Ya Kalau mata minus Plus Itu kalau Bisa sembuh Secara medis Harus di Lasik Habis di Lasik 7 tahun kemudian Kabur lagi Terus Goli isopo 7 tahun kemudian Mas Lim udah pensiun Enggak nyampe 7 tahun Udah pensiun Jadi Mas Lim Udah rencanakan pensiun 2-3 tahun lagi Sudah sembuh Master Ya seperti itu Positif ya Ong Raffi Raffa aja Cuman setahun ya Enggak pernah kesini loh sekarang Udah gak pernah kesini Asam malah gak pernah kesini Sama sekali malah Pasar dan udah bagus Ya bisa ngeliat Cuman Liat kebawah Jadi kalau Liat ke depan Enggak Jadi Kayak gini Butasjak lahir Kalau Raffi dia Kalau yang Raffanya Masih ngelirik Kalau melihat Karena yang Mata sebelah Kirinya itu putih Jadi kalau melihat Liat ke kanan Makanya Diusahakan Supaya Anak ini Enggak sering Ucap mata Kalau sering Ucap-Ucap Itu putih Ayo Aduh Kuat ya Sampai tangani Mas Lim Bocek Sampai ditampil Sampai tangani Mas Lim Daudah 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 Kemarin Yang punya Tetes Ini Mas Lim Daudah Jelah Sama Sampai Satunya Paris 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 Sini Daudah Tete Sini Mojokerto Soalnya Mungkin persiapkan Jadi gini Walaupun sudah punya Tetes Master Lim Itu tetap masih boleh ke sini Jadi jangan Kalau sudah punya tidak boleh Tetap Kenapa Itu tadi Karena tujuannya bukan komersil Tujuannya memang mau nolong Siapapun boleh datang Asal tempatnya muat Makanya harus daftar dulu Begitu daftar Saya hitung Makanya saya bales itu gini Kan ada daftar Contoh ya Hari Minggu jam 9 Ada pengobatan di rumah Mas Lim Segera daftar kuota terbatas Begitu daftar Langsung saya ketik apa Jam 9 Tepat waktu Itu saya ngitung Kan begitu saya bales kan WA nya paling atas Saya hitung 1, 2, 3 Kalau sudah kurang lebih 15 orang Saya hapus Postingannya Supaya tidak ada yang daftar lagi Ya Benda yang moro-moro Saya lagi tidur di bel Langsung datang dadaan Sebenarnya ada yang daftar lagi Tentang Tentang Gak Mas Katanya Biasa aja Ya jadi Jadi gini Kayak kemarin ya Ada yang Ada yang telpon saya Glukoma Nanti Nanti aja Mas Habis lebaran Gila Siapa diobati Ada ini orang Banyuwangi Telepon-teleponan saya Sama saya Masih bisa lihat Terus habis itu Berapa lama kemudian Telepon saya sudah Enggak bisa lihat Akhirnya apa Bela ini dari Banyuwangi Ke sini Setengah 10 malam Ada di Youtube saya Saya ngobatin Enak-enak Misalnya Mau orang mau istirahat Habis pulang dari mal Habis bantu Petshopnya anak saya Muncul pasienya Saya obatin Besoknya saya ngeblak Tapi karena saya sudah Komitmen Kasus-kasus Seperti R.O.P. Glukoma Ablasi retina Makula Stroke mata Yang notabene Pokoknya yang medis Sudah angkat tangan Walaupun tidak ada Jadwal saya yang obatin Tetap Saya sediakan waktu Satu jam Untuk obatin Karena apa Sudah komitmen Walaupun tidak boleh bayar Karena tujuannya apa Karena kemampuan yang saya punya Bukan belajar Kalau belajar Harus balik modal Betul tidak Ya makanya Anak saya Saya sekolahkan apa Bisnis Kuliakan bisnis Bukan apa Bukan medis Kenapa Kamu kuliah Harus menghasilkan lebih Dari yang biaya Kulihan yang saya keluarkan Makanya kalau cari uang Bisnis lah Usaha Bisnis Pengusaha Jangan cari uang dari Khususannya orang Saya ngomong apa Tiga-tiganya Besok besar Jangan jadi dokter Anak saya yang perempuan Tanya Kenapa Sekarang orang sakit Kamu tarip Mentolo Sampai hati Orang sakit Kamu tarip Terima uang dari Dia berbaik Iya ya Makanya sekarang Dia buka pet shop Jual Hewan-hewan Jadi Usahanya Luar biasa Diberkati Pet shop Terbesar Saya Indonesia Ang pet shop Semua hewan Ada Terbesar Saya Indonesia Saya berani klaim Dimana ada pet shop Luasnya 200 meter Hanya dimiliki Satu orang Di mal Bukan di Toko Toko banyak Ini di mal Pernah lihat Di mal Pet shop Panjangnya 200 meter Luasnya Luasan 200 meter Persegi Yang dimiliki Cuma satu orang Kalau PTC kan Banyak orang yang punya kan Ini cuma satu orang Adanya di Delta Di Plaza Surabaya Lantai 3 Tapi nanti Habis gitu kan Tempatnya itu Mau dipakai Sama furniture Dan Nanti Direukasi Memang lebih kecil Tapi ya Sempat bangga Anak baru Usia 18 tahun Sudah bisa usia Seperti itu Tahun ini dia 19 Jadi merintis Mulai usia 18 Jadi bisa dibilang Sudah sukses Ya Kalau masuk Kategori Anak yang baru Gede Anak kecil Bisa punya usia Seperti itu HP ini pun Dibelikan anak saya Gak cuman saya Yang dibelikan Mamanya Sama kokonya Dibelikan Sama dia juga Cash Gak pakai Nyicil Gak ada Namanya Katu kredit Langsung pakai ATM nya Gesek Langsung Bukan Dina cepat Ketik pin Keluar Bayar Lunai semua Anak usia 18 tahun Diberkati Dari mana Dari doanya Orang-orang yang sembuh Ini Bapaknya Gak kerja Apa Cuman Ngobatin orang Notabene Gak boleh Bayar Tapi anaknya Diberkati Semua Anak yang pertama Sudah di Australia Bulian sambil Kerja Bulan ini Full kerjanya Dari Senin Sampai Minggu Per jamnya Berapa Kalau mau Dirupiakan Kurang lebih Sekitar 220 Sampai 250 Per jam Per jam Jadi sehari Ada hari Selasa Selasa Rebu itu Dia kerja Cuma 4 jam Dapat uang 1 juta Per hari Kalau hari Kemis Kayak kemarin Kerjanya 10 jam 2 juta Setengah Dia dapat Per hari Sampai Seperti itu Gak Nyangka Anak Yang baru Usia 20 tahun Bisa Menghasilkan Seperti itu Dari mana Dari doanya Orang-orang Yang sembuh Ini Gak kena Bapaknya Kena anaknya Diperkati Ya Itu Jadi Yang saya Lakukan Hari ini Walaupun Yang orang dunia Bilang bodoh Konyol Ngobatin orang Gak beli Bayar Tapi Yang saya Anggap Itu Apa Saya Lagi Ngutangi Tuhan Karena Di dalam Keperjahan Saya Di Amsal 19 17 Mengatakan Siapa Menaruh Belas Kasihan Kepada Orang Yang Lemah Orang Yang sakit Orang Yang butuh Bantuan Orang Minta Pertolongan Ya Itu Dikatakan Apa Memiutangi Tuhan Yang akan Membalas Perbuatannya Itu Aku Kisah Pesok Mutangi Tuhan Miliarder Duduk Pengusaha Sukses Ya Bukan Artis Ya Bukan Selebriti Ya Bukan Tapi Tuhan Bilang Seperti Itu Apa Yang Kamu Lakukan Untuk Sesamaku Yang Paling Hina Ini Sekalipun Kamu Lakukan Untuk Aku Tuhan Ngomong Seperti Yang Paling Hina Sekalipun Tuhan Berkata Untuk Melakukannya Seperti Tuhan Sendiri Nah Bayangkan Apalagi Orang Orang Yang Dimuliakan Sama Tuhan Kamu Perlakukan Dengan Baik Otomatis Seperti Kamu Ini Lagi Memperlakukan Tuhan Juga Dengan Baik Makanya Apa Apa Yang Saya Lakukan Saya Lagi Ngutangi Tuhan 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 Tidak Pernah Berhutang Dikembalikan Berkali Kali Lipat Waktu Awal Saya Sudah Punya Pemikiran Anak Saya Harus Kuliah Di Australia Itu Waktu Anak Saya Masih SMA Masih SMP Bahkan Apa Yang Saya Pikirkan Dengan Usaha Manusia Dengan Daya Manusia Oh Saya Punya Mobil Saya Jual Mobil Saya Punya Motor Saya Jual Motor Bahkan Saya Ngomong Sama Anak Saya Yang Yang Pertama Nyo Kamu Harus Sukses Kamu Harus Tunjukkan Ke Papa Mama Bobo Ngkong Anggin Semua Kakek Nenek Ke Orang Sepupu Ponaan Dan Sebagainya Bahkan Kamu Anak Pertama Cucuk Pertama Saya Merit Duluan Jadi Dia Anak Pertama Cucuk Pertama Kamu Harus Jadi Contoh Bagi Adik Adik Wala Sebelumnya Sekolah Main Game Sampai Malam Sampai Sobo Sobo Begitu Sekarang Saya Bilang Apa Time Is Money Satu Jam Kamu Dibayar 250 Ribu Kamu Bikin Main Game Terserah Ya Mulai Mana Mulai Kerja Bulan Mei Ini Full Kerjanya Dia Saya Saya Cakut Jadwal Dia Bahkan Saya Kalau Mau Telepon Dia Pun Rasanya Gimana Takut Nganggu Kerjaan Makanya Saya Tahu Jadwal Dia Kapan Kita Ngitung Dan Semua Ambil Semua Bapak Tidak Satu Sebesar Pun Bapak Tidak Ambil Terus Kuliah Gimana Tetap Bapak Yang Bayar Tidak Bisa Khawatir Tuhan Sudah Sediakan Semua Masuk Adik Nanti Tahun Depan Ikut Adik Yang Cewek Bulan Depan Sudah Berangkat Tidak Tiga Oke Ibu Lepas Kacamata Dulu Ibu Dites Ya Jadi Kita Mau Tes Yang Baru Baru Ya Supaya Orang Tahu Bahwa Ini Real Work Ya Atau Editan Atau Penipuan Atau Apa Supaya Tau Ya Suaminya Ikut Nyaksikan Ya Yang Ibu Ini Ini Dulu Yang Gampang Gimana Ibu Kok Bisa Ngetik Sekarang Kok Bisa Ngetik HP Sekarang Udah Pake Yang Kacamata Tombol Lebih Jelas Asli Apa Wakini Asli Bukan Rekayasa Namanya Ibu Saya Tengah Terlambat Saya Kuter Ngarik Blok Ini Rekayasa Apa Asli Asli Comment Di Youtube Nanti Biar Tahu Saya Tanya Nama Yang 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 Gampang Dulu Matabla Sekarang Katara Gimana Pak Ladi Obati Maslim Gimana Pak Agak Agak Lumayan Lumayan Gimana Agak 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 Kabur Agak Nggak Kabur Iya Ngelihat Saya Gini Kelihatan Tadinya Tadinya Enggak Jelas Sekarang Sekarang Masa Kemenan Enggak Bohong Bukan Rekayasa Bukan Sungguhan Namanya Bapaknya Saya Tidak Tahu Ini Anaknya Baru Pertama Iya Sekarang Ibu Masih Ingat Nanti Tesnya Seperti Apa Ngetesnya Gimana Mendingan Apanya Mendingan Tadi Kan Berdiri Disini Tidak Kelihatan Sekarang Sudah Anu Apa Namanya Sudah Mendingan Tapi Masih Itu Ini Asli Apa Rekayasa Asli Suaminya Saksinya Iya Nanti Nanti Kan Berdiri Tasnya Warna Apa Tasnya Warna Apa Tuh Banyak Saksinya Ya Buang Buang Semua Ngapain Diminum Nah Sekarang Tambah Parah Kok Tambah Diminum Jadi Yang jelek Tinggalkan Yang baik Teruskan Ibu Hanya Pakai Spraynya Maslim Tetesnya Maslim 30 Minit Seperti Ini Mau Lebih Bagus Lagi Lakukan Rutin Tiap Hari Minum Sasuki Spray Maslim Tetesnya Kapan Tiga hari lagi Paling cepat Paling lama Satu minggu Ya Kalau Sasuki Belum ada Bagaimana Caranya Air yang Bisa Diminum Kan ada Spraynya Maslim Teken 6 kali Ke airnya Ini Ya Dipencet 6 kali Ya Nah itu Diminum Sari 2 kali Terus ini Spraykan ke mata 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Merem 1 menit Nah itu Buka mata Spray lagi 2 kali 2 kali Nah Itu baru Dihitung 1 Sari Lakukan Lebih dari 6 kali Kenapa Karena Loh Sekarang Gimana Pak Suaminya Gimana Gimana Suaminya Memang Bener Di rumah Biasanya Gitu Hari-hari Iya Kadang-kadang Itu Lihat Lubangnya Apa Lubangnya Sofa Itu Dari jauh Terus Kalau Kalau Enggak Gitu Lihat Apa Itu Lemari Masak Itu Dibalkan Itu Ya Gak Ketok Gitu Jadi Patoannya Itu Nanti Di rumah Dicoba Ya Bapak Video Nanti Kirim Ke WM Itu Jadi Kesaksian Banyak Orang Biar Lebih Cepat Sembunya Mau Ibu Ya Mau Ya Sepaya Sepaya Pak Halim Jadi Gini Apa Yang Biasa Ibu Gak Bisa Lakukan Bapak Video Di Rumah Terus Yang Sekarang Nanti Kan WA Lapa Ke Saya Jadi Di video Dulu Bikin Video Terus Di WA Ke Saya Sekarang Sudah Bisa Ini Master Baru Sekali Berobat Glukoma Kayak Pak Halim Begitu Pak Halim Sembuh Ceritanya Kemana Sembuh Sembuh Jadi Ini bukan Medis Ini bukan Magic Ini adalah Kekuatan Dari Berbagi Sedekah Dimana Berbagi Otomatis Banyak Orang Juga Ikut Sembuh Termasuk Saya Yakin Ibu Ini Awalnya Dari Mana Kalau Mau Direnter Dari Youtube Pak Halim Lihat Youtube Semuanya Dari Pak Halim Yang Mau Bersaksi Bahwa Anaknya Pun Kesaksian Di Kereja Bahwa Bapaknya Sembuh Betul Ya Sampai Seperti Itu Ini Diminum Diminum Terima kasih Ya Ya Jadi Ya Oke Ya Oke Ya Oke Jadi Seperti Ini Pak Jadi Kalau Yang Baru-baru Supaya Tahu Selama Pulang Tidak Ada Yang Dibawa Cukup Terima Kasih Tinggal Pulang Ya Kalau Ada Yang Dibawa Pulang Ya Aslinya Cuman Diganti Seperti 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 Jadi Ini Biar Tahu Pasien Maslim Bahwa Ini No Edited No Sensor Apa Adanya Jadi Seperti Itu Oke Jangan Lupa Di Subscribe Dan Comment Langsung Ke Youtube Supaya Yang Lain Tahu Bahwa Ini Asli Asli Enggak Bu Bu Ini Asli Enggak Bu Asli Oh Jangan Khusus Kembali Lagi Kapan Nanti Gampang Gini Ibu Sudah Nomor WA Sudah Saya Simpen Ibu Tinggal Ikutin Status WA Maslim Begitu Ada Pengumuman Diumumkan Lagi Yang Mau Berobat Segera Daftar Ya 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 Tahu 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 Tahu